Jadi guys, di video kali ini, aku memasukin 100 ribu bodaya guys yang lobster ke dalam kolam guys. Seperti biasa, nggak cuma kolam aja, beberapa hewan aku juga yang bisa makan lobster pastinya ya, akan aku kasih guys. Contohnya seperti musang aku worry, kura-kura predator aku gumpul, dan banyak hewan lainnya. Ini tuh bener-bener unik banget karena lobster kan lumayan keras. Jadi pasti butuh import lebih buat mereka makan si lobster ini guys. Tapi sebelum video ini dibulai, buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu ya guys, supaya aku lebih cepat lagi 2 juta subscribersnya. Kalau udah subscribe, jangan lupa untuk masuk ke videonya guys. Let's go! Oke guys, di video kali ini kita akan masukin 100 ribuan ya guys ya, lobster ke dalam kolam. Tapi seperti biasa, sebelum kita masukin ke kolam, kita juga mau ngasih ke hewan-hewan aku yang emang bisa makan lobster guys ya. Nih, tadi kita abis jebur-jebur tapi udah selesai, dan tadi juga udah sempet beli lobsternya. Sebenernya tadi aku ikut, cuma yang turun adit, karena kita tuh di mobil, mobilnya nggak bisa parkir gitu guys. Dan ini dia ya, video pas ngambil lobsternya. Jadi aku disuruh diminta tolong Aikbah beli udang 100 ribuan. Buat ngasih makan, ikan, sama hewan, beberapa hewan emang dirumah gitu kan. Berapa tadi ini harganya tadi ya? 5 ribuan. 5 ribu ya? 5 ribu beli 100 ribuan, berarti berapa? 20 ekor. 20 ekor. Ini tuh jenisnya udah ngapa ini? Lobster Malboro. Lobster apa? Malboro. Lobster Malboro. Kenapa? 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 Kenapa namanya Malboro? Kenapa? Kenapa namanya Malboro? Kenapa? Kenapa namanya Malboro? Kenapa? Yang hidup-hidupnya ya? Tapi ada yang kecil-kecil juga ya? Ini biasanya orang beli. Ini buat apa anak? Buat hiasan gitu ya? Atau buat apa? Buat biasa. Buat gue ya? Nah ini dia. Nah itu pas ngambil lobsternya dan ini dia lobsternya guys. Awalnya aku mau lobster yang buat makanan kita sih, Dit. Cuman kebetulan ada yang jualan dekat sini. Dia bisanya besok-besok aku nggak bisa guys. Jadi kita ke pasar tadi ya. Adit yang beli ini guys, si lobster-lobsternya, Dit. Ini seratus rebondit. Ini merah-merah banget lobsternya nih. Lobster hias guys sebenernya ya. Kalau dulu aku pernah punya peliharaan namanya si Bull Bull. Itu tuh puffer fish aku yang suka banget makan lobster. Berapa ekor ini? 20. Oh 20 ekor. Sudah lebar sih ya. Bagus ya. Bagus ya guys ya. Cuman ini mau buat hewan-hewan kita guys. Nih lobster-lobsternya ya. Lobsternya hias sih ini sih. Bener-bener merah banget guys ya. Merah merona guys ya. Bener-bener sangat amat bagus ini ya. Karena makan lobster, lawar gitu nggak kalah-lamannya? Pernah. Pernah. Enak? Enak. Tapi banyak kan nih ya cangkang gitu apa langsung dimakan aja? Gak gitu banyak. Oh guys ya. Sebenernya kayak gini mah cangkangnya juga agak lunak ya. Kalau misalnya dimasak ya. Cuman ya segede ini mah kayaknya kurang enak lah guys. Kecil banget guys. Biasanya udah agak gedean lagi. Ini emang mulus-mulus. Mana sengaja ngambil yang mulus-mulus nih? Apa dipilih ini yang mulus? Enggak sih karena yang lagi pada mulus aja sih. Lagi pada mulus ya. Keren sih guys. Sekarang kita akan coba buat kasih makan mori. Kalau mori bisa banget makan kayak ginian guys. Kita langsung aja ya kasih ke mori ya. Tuh morinya udah nungguin. Kalau coba kita buka si mori dikasih makan ini dia harusnya mau sih. Dia harusnya mau sih. Giginya mori kan sekarang udah ber-bertajum guys ya. Dulu juga odi suka banget makan ini. Tapi kan kalau odi kan hotter. Coba kita cobain ya. Si mori dia akan mendekat dan memakan gak guys? Makanan nih. Waduh makan besar gue aja. Oh guys. Oh. Guys. Kemana kamu mori? Dimakan guys. Mori. Langsung masuk ke rumahnya guys. Bener loh. Kok dia tau ya itu makanan ya? Tuh guys. Tuh guys. Tuh. Kayak emang makanan ya guys ya lobster ya. Jadi ya wajar-wajar saja. Dan ternyata mori suka guys ya. Memakan lobster. Dan benar-benar lahap guys. Ush. Gila sih. Tahu masih tadi waktu makannya dapet gak dia tadi? Iya. Bener-bener agresif banget guys. Burung kita sebenarnya yang bisa dikasih makan gak ada sih guys ya. Kalau gagak itu takut kelolodan aku guys. Kasih destiny juga takut sakit dia. Jadi kayaknya gak bisa. Sebenarnya ada aja kan burung yang makannya udang gitu kan guys. Kayak gini-gini. Kalau misalnya dia aslinya mungkin kalau misalnya dia kepepet bisa aja. Cuman takut lah. Keras-keras. Kalau buat mereka mana takut aku? Gak sih. Awalnya mau ya? Jangan lah. Jangan coy. Guys. Mori udah menghabiskan satu ekor lobster guys ya. Gila mori. Kok enak gitu kan. Sebenarnya lobster itu. Kalau yang di laut ya bro ya. Setahu aku tuh awalnya dia tuh adalah makanan untuk penjara malah. Sakingka banyak lobster gitu loh. Tapi yang di laut guys. Bukan yang di air tawa. Tapi sekarang jadi makanan mewah kan. Keren ya lobster ya guys. Kita buka lagi guys ya. Kita coba kasih lagi ya. Mori kalau misalnya dikasih begini dia milih gak ya? Kita liatin dulu guys ke mori ya. Mori ngeliat kayak gitu gimana guys. Wuh dia udah liat guys. Sekali woy. Woy lapen sekali kita tanya deh. Bakal dibuka pintunya kak. Dia langsung nyamperin gak? Wih. Guys. Haikal ingin digigit guys. Mori. Oke guys. Mori. Wuh guys. Mori mencari-cari guys. Mori ganas dia. Masa gak tau jalan Mori. Mudah Mori. Haikal ingin digigit guys. Ingin menyerang Haikal guys. Coba kal pintunya kesini nih kak. Ini nih guys. Makan besar nih gue nih. Bangung ya. Wuh. Wuh guys. Mending gue itu sih fix. Langsung. Wuh guys. Kasih lagi deh. Langsung. Langsung. Giginya. Wah gila guys. Ya emang kalau kita gigit lobster. Ceputu sih lobster nya. Awas digigit. Kameranya gak sih gak akan ya guys. Terpaling dia kalau misalnya mau makan. Langsung lagi guys. Ke ini lagi ya. Oke gila ternyata guys ya. Lagi Mori. Sekali lagi nih Mor. Cari Mor. Cari Mor. Pintar yang. Wuh. Itu yang gede kak. Ya. Yang gede. Langsung dimakan sama Mori ya. Yaudah deh. Kita tutup aja guys. Masih ada burung lobster nya. Masih ada 17 ekor lagi. Belum kita lempar kolam. Kita mau kasih ke Wumbo dulu. Seperti biasa. Kita akan coba kira-kira si Wumbo akan suka apa sama lobster guys. Mereka juga dulu suka kukasi sih lobster-lobster kayak gitu. Nah dia Wumbo. Tapi sebelum Wumbo kita coba kasih ini dulu guys. Ini agak gelap sorry ya guys. Coba kasih ke bulu satu dulu ya. Uh. Usah hidup lu. Siapa yang masukin ke gendong kata gue. Lalu guys. Ih. Dicapit guys. Ini kalau mereka pertama kali nih makan udang kayak gini. Guys. Dia. Oh. Diserang. Gak sih gak diserang sih. Parno aja sebenernya sih guys. Bener-bener parno guys ya. Lihat guys. Sudah mulai. Oh si bocil juga guys ya. Si bocil. Kepo guys. Tapi bener-bener kepo dia cuy. Reaksinya pertama kali aku lihat nih guys. Karena dia baru pertama kali nih makan lobster kayak gini. Kalau di alamnya sih lobster kayak gini pasti dimakan sama mereka guys ya. Wah ini mereka bener-bener kayak no clue banget. Apakah dia makanan atau bukan. Kita coba kasih lagi guys ya. Bener-bener bingung mereka ya. Nyoba pun belum guys tuh. Belum. Uh guys. Kepo doang. Wih. Mencoba guys. Tapi dia udah gak agresif. Jadi cuma begitu doang. Eh guys dimakan guys. Ya diboson loh guys. Ya giginya sih keras ya. Kayak berparuh gitu. Uh hancur langsung guys ya. Dimakan guys. Langsung bener-bener digigir guys. Dikoyak guys. Kok enak kata dia kan. Wah. Wih namanya telan guys. Itu masih tertelan. Wah udah dia udah tau guys. Ini pertama kalinya dia makan dia udah tau. Dia langsung kayak agresif lagi tuh guys ya. Mencari. Disini. Eh disini. Ini ada disini. Nih. Lihat ya. Ini sini. Dia agak-agak gimana gitu ya guys ya. Dia gak liat guys. Oh ini mulai liat nih dia nih. Nah. Lihat dit. Uh gak ragu dia guys langsung tuh. Udah tau mah tuh. Gak dapet tapi cuy. Emang lambat banget. Ya Allah. Aku bisa liat sih dia tuh. Uh guys 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 guys. Ya Allah. Ini kalau di alamnya 2 hari. Juga kurang mati guys ya. Udah gak bisa berburu guys. Kemana gak tuh. Si bocil bener-bener gak dibagi cuy. Oh si bocil sekarang guys. Bocil takut guys ya. Si bocil ketakutan. Dan dia menyerah guys. Bener-bener tidak punya nyali ya guys ya. Ini umbo. E-nya gede banget gitu. Eh umbo. Ntar seser ya kali ya. E-nya gede banget cuy. Di sebelah sana cuy. Jadi coba kasih makan umbo dulu guys ya. Si barbar gak ada si barbar? Ada di atas. Ada di atas. Ntar kita coba guys si barbar ya. Oh kaget. Kaget sekali. Kaget sekali. Enggak sih kalau dia. 10 jam ini mas. Apaan ya? E-nya tuh. Guys. Robsternya berlindung guys. Kayaknya gede gak sih? Ya kayaknya ada sih rasama tuh. Apaan tuh ada dia kan? Guys. Dia susah itu guys. Muter dia guys. Dia bisa ngerasakan. Dia menyok. Dia muter guys. Ya ampun. Dia muter guys. Kita coba ya taruh lagi ya guys. Di badan dia ya. Wah jatuh. Wah udah tertanda buruk ini guys ya. Wah udah kacau deh. Yang satu selamat guys ya. Karena dia di badannya umbo guys. Umbo bingung tuh. Yang ini selamat gak dia? Apa udah abis ya? Masih ada? Sudah gak ada ya? Sudah gak ada. Sudah gak ada udah dimakan guys. Nah ini umbo udah mulai. Oh dia juga pintar. Dia di kolong umbo guys ya. Tidak akan ketemu sama siapa-siapa guys. Kalau di kolong umbo kayak gitu ya. Kalau misalnya kura-kura ini gimana ya? Kura-kura ini. Ini ada juga sih kura-kura ini guys. Kita tersisain. Berarti di kolam dikit. Berarti di kolam ya. Dia makan gak yang kayak gitu? Uh guys. Nah guys ya mendekati maut guys ya. Mendekati maut. Mendekati maut ya guys. Aduh. Kok gitu? Kok gitu? Isi gak sih itu? Kayak apa aja gitu guys ya? Bener-bener termakan guys. Dengan sangat amat mudah guys ya. Aku jadi pengen kasih makannya kura-kura dah. Lihat termakannya gimana ya? Langsung termakan. Ya pasti guys. Gimana lagi guys ya? Tapi lambat sih dia makannya. Kalau yang AST itu gimana tuh? Kan dia kan agak-agak ini nih. Harus ke depan. Harus ke depan banget kan kalau dia kan? Coba ya guys. Ih guys. Ih gerak guys. Anak babi. Anak babi. Kau tidak perlu takut. Harus dong. Harus. 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 Ya Allah. Lama banget hamunya guys. Ah. Ya memang makanan ya guys. Betul-betul ini si Aldigatus Namping Tartu. Aku gak pernah liat dia makan su. Betul-betul ya. Sangat sulit ngeliat dia makan ya guys. Karena kita kasih makan ikan juga. Dia ya kayaknya udah agak bosen. Dan gak pernah makan langsung kayak gini. Ini karena lobsternya juga warnanya cerah. Jadi langsung digigit. Langsung dihap guys ya. Ini malah udah habis nih. Ini udah habis ya. Ya gitu ya. Kalau ini udah habis. Kalau yang ini dia enggak gitu. Dia masih selamat ya. Umbuannya masih pardong kayak. Ini kok geli ya. Kan ada sesuatu deh. Kata dia guys. Cuma bener-bener dia bisa selamat ya. Bisa gitu ya. Kita coba kasih si Gugu guys ya. Wah kalau Gugu lagi tertidur. Ini sebenarnya agak gelap sih kalau di bagian sini ya. Cuman ya kayaknya kurang lebih bakal mirip. Jadi ya gak usah deh ya. Kalau si Gugu gak usah deh guys ya. Kita coba buat kasih makan temanku deh. Kita coba ya guys ya masukin ke tempat teman ya. Bang, 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 tolongin gue. Bang, bang, bang. Keluarin gue dari sini. Bang, eh, 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 bang. Place-place gue pengen tabut. Jauh. Mau kabur lo. Apaan diseruduk apaan sih? Apaan sih? Diseruduk guys. Lah. Kagak jelas. Diseruduk doang guys. Gak suka kali ini ya. Belum. Kayak, kayak belum doma ya. Kita masukin satu lagi guys. Ini guys, kita masih deketin lagi sama dia. Tuh, deketin lagi sama dia nih. Tuh, deketin lagi sama dia guys. Sebagai penguasa di sini. Apaan sih ini kata dia? Oh, gerak, 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 gerak. Oh guys. Oh guys, udah beri ngeras nih guys. Gak sih lo macu sih di kocak lo. Eh, apa, apa, apa. Bukan depanan. Eh, buy one. Takut dia guys ya. Buy one meat gitu ya. Takut guys. Ya. Ih, diginin doang padahal sama dia. Udah kedorong loh. Kabur akhirnya. Wih guys. Dia masih ada keinginan guys. Gak ada guys. Benar-benar tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk melawan lobster guys ya. Kita lihat cana yang lain ya. Kita coba cana pulcera deh. Tapi kita coba buat. Kan putera kan gini agak tajam nih. Kita ambil yang paling kecil buat cana pulcera guys. Kita coba cana pulcera ya guys ya. Uh guys. Wah, ini full senyum deh guys. Dikasih udang kayak gini. Uh. Wih. Wah. Eh. Di banting doang guys. Enggak belum. Uh guys. Giginya kan lumayan ya. Pulcera ya. Uh. Guys. Tapi aku gak tau sih. Kayaknya dia gak kemakan sih. Kalau gak kemakan juga nanti sama dia dipein lagi sih guys. Pulcera kita coba teman deh. Uh guys. Masih. Uh pak. Dikoyak lagi gitu. Koyak aman kok. Ya seperti yang aku bilang juga ya. Mungkin dia alamannya juga dia suka semenung. Kayak gitu. Jadi ya. Ya dimakan guys. Uh. Ketelen guys. Udah. Mantap. Uh. Gila ketelen kali ya. Uh guys. Minta lagi guys. Lagi bang. Ini 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 ini. Ini udah bener-bener kayak. Gila guys. Oh sekal digigit kan. Atraksi at. Atraksi coba. Jangan. Jangan. Apaan sih gak seru dah. Apaan gak seru guys. Gigi. 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 Wuuuuh. Gigi. Gigi nya gak begitu. Uh guys. Dilepek lagi dimakan lagi guys. Gila giginya ya. Mengoyak-ngoyak terkoyak-koyak guys ya. Bener-bener tidak ada ampun guys ya. Ini. Ini mukbang nih mereka disini nih. Kita kasih satu lagi lobster disini deh. Buat. Bersih-bersihin bawah-bawah. Tapi nanti aja deh. Eh mau sekarang. Nanti guys. Kita ambil lobster deh satu sini ya guys ya. Buat dipelihara satu. Siapakah lobster yang paling berundung kita pelihara guys ya. Emang lobster ini buat makanan sih disini sih. Coba kalau ditaruh di lautan cacing kah? Ya udah kesana dia guys. Pasang ngumpet lah dia mah. Ini juga. Oh guys dia. Ini bener-bener merah ya. Ini lampunya juga lampu bagus. Ini makin merah dia guys. Tapi itu cimpau gak? Apa? Ini nyatuh. Gak buncit dulu. Gila guys. Gimana gak buncit guys. Ini mukbang disini loh guys ya. Nih guys. Eh dia bosut ya. Oh oke dia berteman tuh sama baung gak sih ya. Tapi dia panik sendiri ya. Baung albino kita sama guram albino kita. Waduh dia mundur guys. Ini nih lautan cacing nih. Ini bener-bener mukbang ya guys ya. Never end ya. Eh guramnya udah mulai melihat. Tapi dia cuek sih. Karena memang ukurannya juga agak main jauh. Kayak gitu lah. Oke sekarang kita ke kolam guys ya. Oke kita sekarang masukin ke kolam. Ini udah agak gelap ya guys ya. Ini dia kolam. Kita cuma sesala 2, 3, 4, 5 ekor lagi guys ya. Aduh dari 100 ribun 20 tinggal sesala 5. Kita coba lempar ya guys. Apa? Cepet sekali guys. Ih lele lele lele. Uh guys dia berusaha. Dia masih selamat guys. Selamat guys. Gak ada yang minat guys. Coba lagi ya. Wih. Digigit doang agak gede. Minati guys. Oh guys. Maru guys. Kagak minat. Gede dah kalau begitu madah. Dulu pernah sih kita juga masukin lobsternya agak gede ke kolam gitu. Cuman ya jadi agak gede cuy. Terus dia bersembunyinya di bawah sana. Tapi kalau mau kura-kura dimakan sih harusnya guys. Dimakan gak dia? Nih adit ya. Kita coba lempar ke sana di kolobang. Dia bakal ke kolobang gak tuh? Yaduh. Dimuntahin lagi ya. Eh kalau dicium sih. Bibasnya malah dicium lele guys ya. Udah aja. Mana dia? Di kolong? Kemana? Itu. Oh gitu guys. Wah. Bersembunyi dia di kolong kura-kura guys ya. Kita coba. Wih. Eh kok emos ya sekarang ya guys. Kita coba lempar sana ya guys ya. Oh dia naik ke atas itu. Terus dia akan masuk. Gak apa-apa. Bisa masuk. Ternyata di kolam malah mudah untuk dia survive dan sembunyi guys. Berarti di sini emang gak begitu suka lobster ya. Untung cuma 5 nih. Tuh. Wih. Pas pertama kali doang. Oh itu kura-kura dah. Kalau kura-kura mungkin dah. Kabur guys. Wah itu udah mulai dikejar kura-kura. Oh guys. Itu udah mulai guys. Melawan kura-kura. Tapi kurang-kurangnya juga takut guys. Dicapit sama dia ya. Padahal capitannya juga tadi aku sama capit. Tidak sakit sama sekali. Cuman tetap aja guys ya. Namanya juga kurang-kurang. Takut ya guys. Coba untuk menggigit guys. Si Prang ya. Begitu soalnya si Prang mah kakinya kayak mau mati guys ya. Padahal emang gitu ya. Oh digigit guys. Itu ada lobster yang berhasil naik ke atas guys ya. Bersembunyi dia di situ ya guys ya. Seakan-akan dia besar. Aduh guys. Si Prang guys masih mencoba ya. Tidak mau makan. Eh dapet guys. Makan guys. Ya udah sih. Udah, udah abis dah. Udah, kalau udah kecoba enak mah udah abis guys. Ternyata masih ada yang mau makan ya. Tapi dia bersembunyi di atasnya tuh. Ternyata ini tuh guys. Bener-bener tidak terlihat oleh siapapun ya guys ya. Karena kasar ya. Bagian ininya dia bisa naik. Naik dia guys. Bisa naik guys. Oh ini ada lagi nih. Satu lagi. Dikejar-kejar Oscar. Tapi Oscarnya juga miring-miring guys ya. Wah ini udah mulai ada jair guys. Apakah jair atau nilai ini ya. Udah kemakan ya yang tadi ya? Udah. Wah si Prang udah mau makan guys ya. Tapi yang lain. Lobsternya memang gak begitu suka ternyata ya. Ikan-ikan predator tapi Toman gak suka. Tuh guys. Abis uuuh menghindar guys. Kemana itu bocah? Lah ilang. Oh ilang. Langsung ngelapor ke kita deh ya. Oh ini lihat nih Nila nih. Apakah Nila? Uuuh. Wih. Wih guys mencoba untuk mana? Menghindar. Ali gator mencoba untuk memakan guys. Nila dengan mulut yang sangat lebar. Mencoba untuk memakan. Kemakan gak? Kemakan gak? Waduh waduh. Wih guys menghindar guys. Jago-jago banget. Jago bener nih nih jago. Wah kemakan guys. Tewas ya kalau udah kemakan gitu ya. Dia bahaya loh kalau misalnya kayak gitu. Dia mal dimakan. Uuh guys dimakan ya sama aligator. Waduh langsung coplok guys. Aligator ya. Ternyata sangat barbar dan memakan. Ternyata guys ya. Sangat amat tidak diduga. Aligator sudah makan. Ini masih ada nih satu ekor lagi di sini nih. Mungkin misalnya tadi dia ada beberapa yang sudah ngumpet guys. Atau mungkin. Oh guys ikan gabus guys. Makan. Gabus masuk alah. Didorong doang guys. Didorong. Dicapit gak bisa guys ya. Apakah dia akan memakan si lobster ini guys. Cuman didorong. Bukan dicapit lebih ke dicubit gak nih. Dan nyalin dia. Takut guys ya. Takut dia pulang guys ya. Pulang guys. Takut dia guys. Itu ada yang udah bersembunyi di situ. Wah wah. Kelihatan gak apa. Wah udah masuk dit. Udah masuk guys. Selamat seekor. Kalau udah di bawah situ sih agak susah ditangkapnya. Karena harus ada ikan yang bener-bener masuk sana kan udah gak ada ikan kesana. Paling juga ikan sapu-sapu. Wah ini secapitnya aja masih coba untuk dimakan guys ya. Sama ikan-ikan yang ada di sini tuh. Karena mungkin lezat guys. Kayak gitu oke. Udah deh jadi kayak gitu aja kali ya guys. Untuk video kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Eh mana ada lagi gak? Gak ada ya. Udah itu kepala itu kepala-kepala. Kaling juga ya. Masih ada yang survive. Jadi gitu kondisinya ketika ikan-kura kita memakan lobster gitu. Itu ada yang luka juga tuh kepala kura-kura tuh. Wah si Big Mama. Luka kepalanya guys. Digigit kayak emang kura-kura yang lain ya. Ini tiga Brazil. Ini trio Brazil disini kayak gitu. Oke jadi kayak gitu aja untuk video kita kali ini guys. Semoga teman-teman suka. Ya untuk si lobster-nya ya. Aku yakin paling juga beberapa hari lagi juga sudah. Gak usah hari lah guys ya. Sejam dua jam lagi. Eh ke darat guys. Kedarat guys. Gak nyangka aku bakal ke darat ya guys ya. Udah kalau udah ke darat ya. Ada kura-kura sih yang bisa menangkapnya sih. Cuman ternyata dia juga bisa ke darat kayak gitu. Yaudah deh tutup aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye bye. Thank you guys.